Oke teman-teman welcome back to my channel Vkartes dan di tutorial kali ini saya akan beri tips ke teman-teman cara melihat isi pesan WA yang sudah dihapus ya Oke contohnya seperti ini saya barusan dapat pesan dari teman atau kartu paket ini pesannya sudah dihapus jadi saya sudah tidak tahu lagi apa isi pesannya nah disini saya akan kasih tips atau caranya dan untuk caranya disini tidak perlu kalian download aplikasi pendukung atau apapun itu nah disini bisa langsung dari pengaturan handphonenya masing-masing Oke disini saya menggunakan handphone Samsung A31 dan maupun juga handphone yang lain bisa ya cuma ada nanti di settingnya aja yang berbeda sedikit Oke kita lanjut ke tutorialnya Nah disini kita masuk ke pengaturan handphone teman-teman Oke kita pilih pengaturan disini sudah ada pengaturannya kita masuk Oke selanjutnya kita cari yang namanya pemberitahuan ya kita masuk ke pemberitahuan Nah sudah masuk disini teman-teman scroll ke bawah pilih pengaturan lanjutan Nah ini dia Nah selanjutnya teman-teman pilih riwayat notifikasi Oke Nah sebelumnya bagi teman-teman yang baru masuk ke pengaturan ini teman-teman harus mengaktifkan terlebih dahulu riwayat notifikasi cara mengaktifkannya teman-teman bisa disini tinggal aktifkan tombol seperti ini maka pesan atau WA keselanjutnya akan direkam Oke Nah disini kita akan lihat pesan yang barusan dihapus kita masuk atau cari web atau aplikasi WA sini dia Nah ini dia kita buka klik disini Oke Nah disini langsung ya kartu paket pesan ini telah dihapus teman-teman bisa lihat disini Nah ini dia pesannya sudah dihapus Oke Nah untuk melihat isi pesannya teman-teman lihat pesan yang di bawah nah ini ya ya yang dari kartu paket Nah ini dia Oke ini dia ini pesan yang barusan dihapus Oke selamat datang di channel vikartes Nah ini dia pesannya jangan nanti salah Oke itu saja tutorial kali ini semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang belum paham atau berbeda handphone bisa komen di bawah Oke nanti akan saya bantu jawab dan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya